Di Treskrim Umpolda, daerah Istimewa Yogyakarta berhasil mengungkap 19 kasus curanmor selama pelaksanaan operasi curanmor Progo 2020. Operasi yang dikelar selama 14 hari ini dimulai sejak tanggal 11 hingga 24 November 2020. Dalam operasi kali ini, petugas berhasil mengamankan 29 tersangka. Barang bukti yang berhasil disita pihak kepolisian berupa 1 unit kendaraan roda 4, 13 unit kendaraan roda 2, 3 buah handphone, serta 10 PPKB dan STNK. Berdasarkan analisa dan evaluasi selama operasi curanmor berlangsung, tindak kejahatan ini paling sering terjadi dalam rentang waktu pukul 00 hingga 18.00 WIB. Lokasi paling sering terjadi tindak kejahatan ini yaitu di daerah pengukiman, tempat usaha, dan jalan sepi yang dekat dengan areal pesawahan. Curanmor ini sering terjadi dikarenakan kekurang hati-hatian dari para kurbannya. Selain itu juga karena sepeda motor yang dipadir tidak dikunci dengan benar. Dalam melancarkan aksinya, para pelaku ini menggunakan kunci palsu. Berikutnya, Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz memimpin apel Kepala Kesatuan Wilayah seluruh Indonesia di gedung Rupat Tama Mabes Polri 25 November silam. Kegiatan ini diikuti oleh 34 Kapolda dan 493 Kapolres. Karena masih pandemi COVID-19, beberapa Kapolda dan Kapolres mengikuti acara ini secara virtual. Hal ini dilakukan demi menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dalam arahannya, Kapolri memberikan arahan tegas kepada jajarannya di Indonesia, diantaranya berkaitan dengan penanganan COVID-19 dan netralitas polis sebagai harga mati dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020. Selanjutnya akan kami sampaikan informasi seputar gangguan kampikmas yang telah terjadi di wilayah di Jakarta pada hari Kamis 26 November 2020. Selama 1 kali 24 jam telah terjadi 10 kejadian, 6 kasus penipuan, 2 kasus penggelapan, 1 kasus pencurian, dan 1 kasus laporan palsu. Demikian Pol dan Jumjanyus, jangan lupa selalu laksanakan anjuran pemerintah untuk memutus penyebaran COVID-19. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan dengan air mengalir, jaga jarak, serta jauhi kerumunan. Dan selalu berhati-hati dan waspada. Saya Ibn Damba Diapsari, selamat berakhir pekan. Terima kasih dan salam. Terima kasih.